Cuma gue doang yang menganggap ini lucu atau sebenernya kalian menganggap ini horror Mangan tanpa tapang polos kayak bahagia gitu loh Yaudah kita cook dulu semuanya ya Oke halo what's up guys Balik lagi bersama gue Vinny Kita hari bakalan mainin subnotica Beberapa diantara kalian emang ada yang udah minta game ini untuk gue mainin beberapa waktu lalu Meskipun gue sampe sekarang masih belum sempet mainin ya Dan sekarang kita akan mainin game ini Jadi subnotica ini tentang apa sih? Ya gue gak tau juga tentang apa by the way Yang jelas ini tentang ikan-ikan dan kelautan Dari background aja sebenernya kita udah bisa liat Karena gue juga bahkan gak tau game apa ini Jadi kalau sunday kalian pengen tau lebih Ayo kita sama-sama gali lebih banyak tentang game ini Subnotica Oke guys gue mau ikutin dulu buat kalian yang belum like dan share Like dan share dulu dong Lakukan sekarang Jangan dilupain oke Like dan share Jangan lupa juga buat subscribe Subscribe klik that button Dan jangan lupa buat klik bell di sebelahnya Supaya kalian dapat notifikasi kalau gue upload lagi oke Ya guys kita sekarang bakalan start a new game Dan ya disini kita ada Dan ya ini kayak Minecraft sih Kalau sunday gue inget Karena gue pernah punya Minecraft yang banyak kan Terus sayangnya gue masih gak tau sampai sekarang Gimana cara gue daftar Minecraft Tanpa pake kartu kredit Tanpa beli ID orang Because ya Ya kita coba aja dulu survival Loading level Gue bahkan gak tau ini game apa by the way Dan kenapa kita ada loading screennya Kapal apa tuh? Kapal alien Nanti kapal Oh sorry Kapal luar angkasa Gila loading kayak gini Kalau gue masak indomie dan gue ngaduk-ngaduk bumbu indomie Udah kelar loh guys Ini gak kelar-kelar Oh iya akhirnya kelar Loadingnya Press in the battle to continue Kita coba klik aja Unknown world's entertainment presence Bukan PUBG ya guys Bukan player unknown battleground Ini ceritanya orangnya kenapa sih? Atau pesawat ini lagi Ancur Lagi jatuh kah? Launch in 3, 2, 1 Kita bakalan melesat guys Ke udara kayaknya Launch itu kan berarti dilepaskan gitu kan Oh my god Apa itu meledak? Oh itu kayaknya pesawat luar angkasa kita bukan sih? Tadi spaceship gitu tuh Aya ya 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 Pemadam kebakarannya terbang-terbang guys Kayaknya kita lagi jatuh ya Ini berarti bentar lagi kayaknya kita bakalan jatuh ke laut Astaga Kenapa lah gak tuh papan? Yo Tadi kayaknya gue ngeliat sedikit keretakan gak sih di muka kita tuh? Eject Eject Lepaskan saya dari sini Boom Waduh Pemadam kebakarannya gak dipake dong Main power offline Terus apa yang harus gue lakukan disini? Oh my god Ini ada story-nya kah? Gue kira ini game Gue kira ini game biasa-biasanya loh Pick up fire extinguisher Excellent Klik kanan to use fire extinguisher Press F8 to report bugs and give feedback Ini maksudnya F8 to give feedback Itu dalam artian gamenya yang ngebug Atau Pasawatnya yang ngebug Gue gak tau by the way Gue bingung antara dua itu by the way Booting in emergency mode Etero Kalian kebayang gak sih? Itu kayak orang lagi kesel Tapi disuruh jadi voice dubbing You have suffered minor head trauma This is considered an optimal outcome You have suffered minor head trauma Ya gue gak ngerti sih gimana caranya Naratif ini bisa mengatakan kalau minor head trauma itu adalah sesuatu yang optimal Sesuatu kejadian yang optimal Berarti bisa lebih parah Ya Berarti minimalnya kita kena head trauma Press F8 to open or close PDA Dan apa ini? You have suffered minor head trauma This is considered an optimal outcome Ya jadi paling optimal gitu kan Jadi seminimal-minimal kalau seandainya kita mengalami kejatuhan dari spaceship kita yang tadi Itu bakal kena trauma kepala Terus foto manager kita gak ada foto F11 untuk foto Oke nanti kita cobain Beacon manager Live pod Live pod kita tuh ini kan Blueprints kita bisa bikin titanium Titanium ingot Silicon rubber Glass Bleach Dan segala macem ini Ya gue gak tau lah Kalau gitu kita tentu dulu PDA-nya Dan sekarang apa yang bakal kita lakukan? 1, 2, 3, 4, 5 To select corresponding slot Ini apa? Pemadam api tadi ya Solar power cells 1-3 1-3 online Circuit retest Fail Secondary system offline Radio offline Distress signal Fail Destroyer Dan ya intinya sih segala macem udah rusak Damage radio Use repair tool Masalahnya gue gak punya repair tool Berarti repair tool bakal kita cari disekitar sini ya Ada gak sih? Tau gak ada? Use fabricator ini apa? Eee resources Gak bisa Eee basic material juga gak ada Oke lah kalau gitu kita coba keluar dulu aja Eee climb ladder Ke kiri kan Apaan tuh barusan keluar? Ada ikan pari guys Wait bentar Itu ikan pari barusan melayang? Oh my god Zero human life signs detected Jadi sebenernya disini gak ada orang guys Selain kita doang Apakah kita manusia? Oh iya manusia Mari kita nyelam guys Wuuu Keren Ada ikan-ikan Terus gue mesti ngapain sama ikan-ikan ini? Ini mau mau ikannya bisa gue ambil gak? Eee Fade net Ikannya tuh di kesel Kayaknya pas gue liat sekilas ada tangan ya Itu bisa gue ambil gak sih ikannya? Atau mungkin Ya kita coba nyelam-nyelam aja dulu guys Ada apa disekitar sini? Hai Oh no New creature discovered Bladderfish Alien life forms Not have unexpected applications Utilizing alien resources Self-proven What the heck is that? Apa yang bisa gue lakukan dengan ikan ini by the way? Eee Ya Board escape pod Coba kita taruh di Bentar Di medical kit Pick up first aid kit Terus nih Kan mau gue apain? Gue pegang-pegang doang Coba Sustenance Cooked food Ya Cooked bladderfish Oh ikannya bisa dimasak Asyap Hahaha Filtered water Kita butuh bladderfish Berarti kita bisa ngambil lagi bladderfish tadi ya Ikan yang bentuknya kayak hati Yang jelek-jelek gak jelas Matanya cuma satu gitu ya Kayak ikan disini matanya cuma satu gak sih? Tuh Matanya cuma satu gitu kan Sekolah sandai gue ngambil ikan ini apa yang terjadi? Hai ikan Nah Paper New creature discovered Coba kita balik lagi ke live pod kita Dan mungkin kita bisa masak ini gitu kan Karena health kita atau apa tuh Yang gambar apel di sebelah hunger Ya hungernya kayaknya udah dikit ya Kita use fabricator Kita coba cooked foodnya Kita cook pepper Wow The fabricator cooks small The fabricator cooks small Kita bakalan masak ikannya Dengan menghilangkan tulang-tulangnya Melepaskan tulang-tulangnya Bagian internal jerawan Dan air-air yang di dalamnya gitu kan Supaya aman dimakan manusia gitu Konsumnya terata dari tab ya guys Kita mesti buka tablet dulu Pernah gak sih kalian bayangin gitu kan Ada orang makan mesti buka tablet dulu gitu Kayak mesti browsing dulu gitu makanan ya kan Oke kita coba keluar lagi Gue pengen tau ada apa di luar sekarang Ini apa ngomong-ngomong Floater Oke lah kalau gitu kita masukin aja ke dalam tas dulu Ngomong-ngomong ini ikan-ikan bisa gue ambil semua kah Aduh gue ketabrak ikan dong Gimana cara orang ketabrak ikan Ngomong-ngomong ini dugong bisa gue ambil gak Hai dugong Wait what? Kenapa dia? Eh apaan nih kuning-kuning Apa ini? Hai kecil Pick up boomerang New creature discovered Ini nama ikannya boomerang guys Bisa gue lempar kah? Kain gue timpok ikannya gak ya? Coba gue pengen liat yang lain-lain gitu kan Mungkin ada sesuatu yang menarik gitu kan Subnautica Keren juga gamenya ya Melihat laut-laut alien gitu kan Laut-laut isi alien gitu kan Apa sih itu naga laut? Kayak kuda laut Ngomong-ngomong ini kuda laut bisa kita hajar gak sih Sebenarnya pake ini mungkin Oh my god What the heck am I supposed to do with this? Yo ini gak bisa gue apa-apain kah? Stalker gak tuh namanya Gak bisa gue bekuin atau apa gitu pake giniin Coba kalau kita hajar yang lain pake ini apa? Bisa gak? Apa nih? Hoverfish Coba keliatat hoverfish kayak apa? Ih kok unyu Kok lucu tampang ya? Kok cute tapi masih ngeblur-ngeblur Coba kita bawa ke atas dan kita liat Kayak gimana tampang gak sih? Yang liat gue Ya lucu eh Cuma gue doang yang nanggap ini lucu Atau sebenarnya kalian nanggap ini horor Cuma nanggap tampang-tampang polos kayak bahagia gitu loh Yaudah kita kut dulu semuanya ya Kasian sih sebenarnya ikannya Tapi ya mau gimana lagi guys Kita perlu makanan Dan ikan ini ada banyak juga Jadi gak masalah lah Kita makan satu gak akan ngilangin populasi juga kok Ngomong-ngomong ini salah satu lagi Ada satu lagi apa nih namanya Floater Composite of Mutiful Organism in Symbiosis Jadi sebenarnya mereka ini bukan satu makhluk hidup Ikan satu doang Tapi banyak dan ngumpul jadi satu gitu kan Coba gue pengen liat Floater tuh kayak gimana sih? Iyuh Ngomong-ngomong kalo gitu kita bisa melakukan apa yang lain gak sih? Ini ngomong-ngomong udah malem The heck am I supposed to do when it is night? Coba deh gue penasaran Itu dari tadi tuh ada pesawat disini Tapi kita gak kesono ya deh Coba kita ke pesawat dulu bisa gak sih? Kalo liat dari 3D image-nya sih Kayaknya itu gak kebakalan nyampe kita kesono Tapi ya kita coba aja lah Kalo gitu kita pengen liat di dalam malam-malam tuh ada apa by the way? Ya ikannya jadi pada nyala semua ya Kalo udah gak ada musik jadi serem ya by the way? Kita bakalan nyampe gak sih kesono sebenernya? Kita berenang jauh-jauh tuh tapi kayak gak makin deket ya gak sih? Harus itu malam-malam ada sesuatu yang lebih menarik gitu kan? Oh itu ngomong-ngomong pada nyala-nyala Kenapa ya itu tanamannya? Seperti kita bisa menemukan bahan-makanan lain guys Coba kita ambil dulu salah satu buah disini ya guys Creepfine Coba kita ambil salah satunya bisa gak sih? Pick up Creepfine seed New blueprint synthesized from alien resource Break limestone? Apa nih? Break limestone gue meretau Break limestone outcrop oxygen Oh my god Oxygen gue hampir abis Coba kita ke atas dulu Tadi ngomong-ngomong yang lime fine Atau apa itu namanya? Mana tuh? Batu tadi isi tersini ya? Bukan asal ya Break what? What the heck am I supposed to break? Aduh ngapain sih gue nyala malam-malam lagi ini lagi kan? Creepfine Ya ini Oh my god This is creepy What the heck is that? Yo Kalem bro Kalem bro Kalem bro Kalem bro Inilah saat kita menggunakan Ikan madem kebakaran Kalo gitu gue mau ngambil ini apa nih? Ikan pari Ikan pari gak sih? Malam-malam gini What the heck? Gak bisa diambil Kalo gue hajar pake ini gak bisa ya? Swim to the surface Astaga Oxygennya kayaknya cepet banget Abis gak sih? Kayaknya kita bisa upgrade Tapi gue gak tau Kalo sendiri kalian tau gimana caranya Tolong kasih tau di komentar ya Ada apa yang bisa kita ambil gak sih? Selain buah-buahan ini Dan kenapa mereka ber Apa ya? Nyala malam-malam gitu kan? Kalo gue ambil-ambilin tuh Kenapa si kuda laut ini marah ya? Stalker atau apapun itu namanya? Ikan apa ini? Pick up hopfish New life form discovered Creep find Ngomong-ngomong hopfishnya sih baik ya? Oxygen Oh my god Stalkernya mulai ngikutin gue tuh kayaknya Oke lah guys Kalo gitu kita naik dulu ke atas Apakah itu bulan merah? How? Bulannya merah guys Ngomong-ngomong kok keliatannya Bulannya lebih deket daripada kapalnya Sebenernya apa yang harus kita lakukan disini Juga gue gak tau Karena ini kayak gamenya sandbox banget Jadi iya guys Coba kita lihat dulu ke bawah Gue ngapain ngomong-ngomong bawa Pemada kebakaran yang kesini ya? Kita ditemenin sama ikan aja guys Apa ini? Altera What the heck is this? Yo Kayaknya ini life port kita gak sih? Bukan life port sorry Pesawat spaceship kita Yang hancur Dan Gue gak tau ini kayak bangke-bangkainya gitu Bukan sih? Dan apa yang bisa gue temukan disini Selain Apa itu? Kok panceng banget jalannya? Apa nih? Yo What the heck is this? Kayak menarik untuk diambil gitu Oh itu mau bumerang ya? Mau bumerang ya Udah ambil aja lah lumayan buat dimakan Hey Sini gak mau kita Sip Life portnya bisa kita gerak-gerakin gak sih Supaya bisa jalan dikit gitu Dan gue pigu Sebenernya kalau seandainya pun kita nge-upgrade Itu gimana cara kita nge-upgrade Di life port kita Yap Dan sudah Mau mulai pagi guys Ya guys Gue bener-bener gak tau Apa yang harus gue lakukan disini Gue ngomong itu apakah Detekin increase local radiation level Detekin increase local radiation level Oke guys Tadi barusan ada kayak kata-kata semacam radiasi meningkat Atau apapun itu gue gak ngerti sih Gimana caranya ada radiasi dalam laut Meskipun sebenarnya bisa sih Cuman ya gue aja yang gak ngerti Atau gimana mungkin Kita coba masak Kita coba masak Masak dulu Mas Sorry Masuk dulu Baru masak Dan ya guys Sustenance Resources apa ini Misalnya kita tau kan Basic materials Silikon rubber Silikon rubber Lubrikan Coba kita bikin lubrikan dulu Gue gak tau seberapa yang bisa kita lakukan Dengan barang-barang ini Jujur aja gue gak tau Silikon rubber Tadi kita udah bikin belum sih In construction of vehicles Kayaknya kita suatu saat Bakal bisa bikin Sebuah Sebuah kendaraan Untuk ngelewatin air-air ini Who knows Ya guys Mungkin gue ending dulu episode kali ini Kau sandi akan punya sesuatu Yang bisa kalian kasih tau ke gue Jangan lupa untuk kasih tau di komen di bawah Jangan lupa buat komen juga Dan share Dan like Jangan lupa di akuin Kalo sandi kalian suka sebuah video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan kita bakal ketemu lagi di next video Thank you for watching Happy gaming again Bye-bye Sub indo by broth3rmax